Intro Shalom Pemirsa dimanapun Anda berada Pada Minggu Advent ketika ini Kita diingatkan dan diajak untuk menyambut kedatangan Yesus Dengan segala kemuliaannya dalam sukacita yang besar tentunya Walau pada saat ini hampir di seluruh dunia menghadapi pandemi COVID-19 Dan negeri menghadapi gunung masalah dan badai hidup Atau kita melihat berbagai masalah politik, sosial, agama, intoleransi Yang sekarang ini sedang mengembangkan Bersama dengan Pendeta Rebecca Rukasoy Dan saya Pendeta Ruki Napa Bang Kami akan membagikan dekat lewat renungan firman Tuhan Dan juga puji-pujian yang saya ciptakan sendiri Lagu ini diisikan tentang kebesaran Tuhan Yang begitu luar biasa di depan kehidupan kita manusia Selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan Dimanapun saudara berada Kiranya nama Tuhan senangkiasa diperlihatkan Bagaikan matahari Yang bersinar menerang ibu ini Menghiasi kegelapan dalam dunia Lihatlah ada bintang yang menghiasi kegelamnya malam Lihatlah ada bintang yang menghiasi kegelamnya malam Lihatlah ada bintang yang menghiasi kegelamnya malam Lihatlah ada bintang yang pengharga Hai manusia Pendaklah dirimu Menjadi sadar Janganlah kebenaran Kita mendekati Dosa-dosa Dia yang terbesar Dari segala kalanya Menangkan datang Untuk berubah karinya Diage erat Diage fan Dan Dan Per Dan Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Kelap yang malam, sungguh indah Kesukaan cerita akan keajaiban Terima kasih Terusnya Kenapa dirimu menjadi sana Janganlah terkena Dalam dosa-dosa Biaya yang terbesar Dari salah kalanya Akan datang Untuk Terima kasih 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 Jangan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Rebecca Utasoid Dan saya Pendeta Rudi Nababan Kiranya apa yang Kami Kerjakan hari ini Dapat menjadi Hormat kemuliaan Bagi nama Tuhan Shalom pemirsa Kiranya Tuhan Memberkati selamat Menyangkut Advent yang ketiga Menjelang Natal God bless you Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih Dalam Kristus Selamat Minggu Advent yang ketiga Topik Pembelajaran kita pada saat ini Adalah Hidup tak bercacat pada Kedatangan Tuhan Dari 1 Thessalonica 5 Ayat 16 sampai dengan Ayat 24 Saya akan membacakannya Demikian Dari 2 Selamat malam Selamat malam Selamat malam Terima kasih. 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 ekonomi, ekonomi yang sedang tidak menentu, sakit penyakit yang berulang-ulang, gak kunjung sembuh, mungkin kita sedang menghadapi sakit penyakit dan kita tidak berjaya dan untuk mencari solusi dalam setiap masalah yang kita hadapi di dalam keluarga sangatlah sulit maka walaupun demikian Paulus memberikan saran bagi kita untuk mengucap syukur dalam segala hal, bagaimana kita dapat menyikapi dengan ucapan syukur, bukankah hal ini sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang kita hadapi apa sebenarnya makna sejati dari ucapan syukur itu di sepanjang tahun 2020 ini kita menghadapi pandemi COVID-19 jika kita hitung berkat Tuhan pasti tidak terhitung walaupun kita menghadapi kesulitan di sana-sini saat terpuruk ekonomi datang penyakit motor hilang waduh benar-benar tragedi anak mau sekolah mau kuliah tidak punya dana dan ini adalah menjadi sesuatu hal yang sangat pahit di dalam kehidupan kehidupan pada saat ini saat merasakan merasakan kepahitan itu apakah orang itu dapat mengucap syukur tapi disitulah kita diajak oleh firman Tuhan untuk bisa mengucap syukur karena kita merasakan bahwa Tuhan masih melindungi kita pada masa-masa sulit ini kita harus bisa melihat atau memandang dengan positif suka duka bisa dipakai Tuhan untuk kebaikan kita bisa saja dengan kejadian semua yang kita hadapi yang tidak menyenangkan itu yang membuat kita menderita membuat kita sakit dan banyak hal tetapi jiwa kita masih selamat kita masih bisa bersekutu kita masih bisa menyapa orang lain kita masih bisa menerima berkat-berkat Tuhan yang lain jadi mengucap syukur itu berarti apa saja yang kita hadapi dalam kehidupan ini dan membiarkannya terjadi bahwa Tuhan mengizinkan itu atau kita setuju dan menerima apapun yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kita jadi ketika Jemaah Thessalonica menghadapi Anyaya mereka memandang itu sebagai bagian dari rencana Tuhan dan mengizinkannya itu terjadi dan mereka diberikan kekuatan iman dan terus untuk mengucap syukur tidak membalas kejahatan dengan kejahatan tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan kita mungkin menghadapi situasi buruk ini dalam kehidupan ini tetapi terimalah itu sebagai ujian bagi penguat iman kita jika kita memahami ini kita akan dapat bertahan dan memperoleh iman yang kuat dalam menghadapi hal yang buruk kekuatan pasti datang dari Tuhan persoalan yang sering kita hadapi dalam hidup ini adalah mengapa kita susah untuk mengucap syukur ada tiga hal yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah ketidakpuasan hidup selalu tidak puas sudah punya rumah kurang besar sudah ada satu mau dua dan seterusnya sudah punya gelar kurang lagi gelar yang lain kurang banyak gelarnya sudah memiliki kerja yang bagus masih cari lagi kerja yang lain sudah punya jabatan yang bagus masih kurang lagi pemasukan atau income sudah punya banyak uang masih juga terjadi korupsi dan lain sebagainya yang kedua tidak suka bersyukur berarti ada kesombongan merasa hebat merasa kuat dan punya segalanya orang seperti ini tidak akan pernah berpikir bahwa yang ia dapatkan itu adalah pemberian Tuhan dan itu sebenarnya adalah milik Tuhan yang diberikan tanggung jawab kepadanya kepada kita untuk mengelolanya dengan baik dan kita juga dapat menikmatinya dan kita juga harus bisa berbagi dengan orang lain yang ketiga adalah cara pandang yang salah terhadap kebaikan Tuhan dan hal-hal yang positif dalam setiap masalah yang kita hadapi belajarlah untuk melihat kebaikan Tuhan dan hal-hal yang positif yang terjadi jika kita mau melihat segala sesuatu secara positif selalu ada banyak hal yang bisa kita syukuri mengucap syukur bukan hanya saat dikelilingi hal-hal yang menguntungkan diri kita tapi juga saat berhadapan dengan hal-hal yang paling buruk sekalipun pepatah orang Batak mengatakan jadi lihatlah di sekitarmu ternyata banyak orang yang kurang beruntung dari kita maka kita harus bersyukur dan milikilah hati yang bersyukur penuh dengan pengampunan dan tidak menyimpan kepahitan hidup jika kita berdoa tanpa henti maka kita tidak akan kekurangan alasan untuk bersyukur dalam segala hal sama seperti dalam segala hal kita harus menyatakan permintaan permintaan kita kepada Allah dengan permohonan demikian pula kita tidak boleh melewatkan ucapan syukur Bapak Ibu Saudara yang terkasih Rasul Paulus berkata inilah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu supaya kita mengucap syukur sebab Allah sudah berdamai dengan kita di dalam Kristus Yesus di dalam dia oleh dia dan demi dia Allah mengizinkan kita bersuka cita senantiasa dan meminta untuk mengucap syukur dalam segala hal mengucap syukur adalah hal yang berkenan kepada Allah yang keempat kata Paulus janganlah padamkan roh dalam ayat 19 orang percaya orang percaya Kristus akan dipimpin dibimbing oleh roh kudus karena roh kudus yang menopang kita dalam kelemahan untuk melawan dosa roh kudus yang mengingatkan kita untuk mengendarikan diri ada self-control yaitu buah roh dalam Galatia 5 ayat 23 jadi jangan padamkan roh yang ada di dalam diri kita jangan abaikan suara roh kudus yang berbicara dalam hati kita dia adalah sunedesis sebagai alarm di hati kita untuk memberi pertimbangan baik dan jahat dan roh kudus ini yang memberikan juga spirit kepada kita untuk tetap kuat menjalani hidup ini pada waktu melewati situasi yang buruk yang memberi kekuatan memberi penghiburan dan meneguhkan iman kita agar kita tidak jatuh pada kekecewaan ataupun kita murtad meninggalkan Allah dan oleh karena itu jangan pernah abaikan suara roh kudus di dalam hatimu bapak ibu saudara yang terkasih yang kelima adalah janganlah anggap rendah nebuah 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 adalah bagian firman Tuhan yang disampaikan kepada manusia kepada kita agar kita tetap dalam pengharapan akan sorgawi oleh karena itu firman Allah yang disampaikan itu yang diajarkan itu harus kita pelajari harus kita telusuri harus kita terapkan di dalam kehidupan kita yang mengingatkan bahwa akan hukuman Allah agar kita bertobat firman Tuhan yang dinubuhkan atau yang disampaikan itu menolong kita dari kesulitan menghibur kita memberikan kekuatan bagi jiwa kita dan oleh karena itu jangan pernah kita mengabaikan sarana anukra yang daripada Allah agar kita tidak kehilangan roh anukra ini tidak boleh kita anggap remeh tetapi harus kita hargai dan kita memberikan nilai yang sangat tinggi karena itu merupakan ketetapan Allah yang ditetapkan olehnya untuk memajukan dan mengembangkan diri kita dalam pengetahuan dan anugerah ketudusan dan penghiburan yang terakhir ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik kemudian jauhkanlah segala kejahatan bapak ibu saudara yang kekasih dalam kristus rasul paulus mengingatkan kita agar tetap kuas padar akan ajaran ajaran palsu oleh guru-guru palsu maka kita perlu menyelidiki memfilter setiap ajaran yang masuk di tengah-tengah jemaat agar kita tidak terkeco sebab walaupun harus menghargai pengajaran kita tidak boleh mempercayai begitu saja yang disampaikan oleh pemberita tetapi harus mengucinya dengan kitab suci dan iman kita harus menyelidiki kitab suci untuk mencari tahu apakah yang mereka katakan itu benar atau tidak kita tidak boleh mempercayai setiap roh tetapi harus menguji roh itu apabila kita yakin bahwa suatu hal itu benar betul baik kita harus teguk memegangnya oleh karena itu kita harus melatih panca indera kita untuk membedakan yang baik daripada yang jahat dari kebenaran atau dari kepalu seluar jauh sebelum internet ditemukan dan jauh sebelum kata hoax dikenal kita sudah memberikan nasihat yang sangat relevan dengan keadaan kita sekarang ini ketika itu yang dihadapi jemaat adalah maraknya ajaran palsu kaulus menasehat di jemaat untuk memuji segala sesuatu dan memegang yang baik kalau kita sering pernah mendengar ungkapan teliti sebelum membeli dan itulah yang harus kita pergunakan untuk meneliti segala sesuatunya oleh karena itu mari kita cek and recheck ya apakah itu benar atau tidak kata Jeffrey Jerman ujilah segala sesuatu termasuk pendapat Anda sendiri dari semua ajaran dan nasihat polus ini agar ketika Kristus datang didapatinya hidup kita tak bercacat celah atau kata lain kita hidup dalam kekudusan dan damai sejahtera dan juga hidup dalam kesetiaan karena Allah itu setia akan janji-janjinya yang sudah dia genapi dalam perjanjian baru dan akan digenapi lagi nanti ketika dia datang kembali yaitu Maranatha maka dia yang menggenapi janjinya itu akan memberi mahkota kepada orang yang percaya kepadanya dan memberikan kehidupan yang kekal Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Kristus dalam Akven ketiga ini Marilah dalam sukacita besar kita menantikan kedatangan Kristus Tuhan dalam keadaan yang tidak bercacat yuk kita berikan hati kita hidup kita agar diperbaharui terus-menerus hingga saatnya tiba kita kembali ke pangkuan Bapak di sorga amin Selamat Minggu Advent Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa